Intro Halo halo selamat malam Selamat malam Ketemu lagi dengan kita bertiga di selasa malam waktunya Ngobrolin Ngobrolin Bisa kompak Sudah bagus soundboardnya Sudah diperbaiki Gimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua Seperti biasa kita bertiga lagi Dengan format bertiga ada Ivan, ada Eka, dan ada saya Riza Untuk episode ini tayang di tanggal 20 Februari ya Walaupun ini edisi rekaman Lagi-lagi rekaman Kalau kemarin karena ada narasumbernya jauh di belahan dunia yang berbeda Kali ini kita rekaman karena kita tiga-tiganya gak bisa besok hari selasa Jadi terpaksa kita rekaman mudah-mudahan minggu depan kita bisa live lagi ya Ada meeting bersama ya Meeting bersama Oke nah malam hari ini kita akan Mumpung masih ini ya masih bulan Februari kan masih awal tahun ya Jadi kita akan coba bahas tentang Ini kayaknya masih masuk preview ya Preview yang waktu kita awal tahun kemarin Ini preview tapi bukan preview ya Ini kalau yang kemarin itu kan kita jadi ibaratnya memprediksi Kalau yang kali ini itu bukan lebih prediksi lagi Sudah kemungkinan besar akan arahnya ke sana Sudah ada tindakan nyata Sudah ya tindakan nyata Selanjutnya perkembangan web itu akan mengarah ke sana Tinggal disesuaikan dengan pace masing-masing browser Sanggup gak menyelesaikan feature-feature ini Feature-feature yang akan dibawakan Tapi sudah disepakati bersama Empat major browser Sudah sepakat Ini hal yang akan kita develop bersama di 2024 Namanya adalah Interop 2024 Proyeknya namanya Interop Kita pernah bahas ya di episode Entah berapa 22 Nah ini dia reviewnya Kita melihat foto kita sendiri Di tahun 2000 tahun lalu Ini kita bahas tentang Interop 2023 Dan malam hari ini kita akan bahas tentang Interop 2024 Mungkin dua penyegaran Setiap awal tahun Emang di announce Nah Buat penyegaran Ada yang bisa menjelaskan gak Tentang apa itu Interop Proyek ini apa sih Eka Eka Kanannya ini topik 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 Ayo extended Eka banget ya Sebetulnya topiknya sih tentang Macam-macam kerjasama antar browser Jadi salah satunya si project Interop ini Jadi Apa Vendor 3 Vendor browser Major Sekarang 4 ya Sekarang 4 Sekarang jadi 4 Sekarang sudah 4 But Chrome Edge Firefox Sama Safari Itu kerjasama Untuk Jadi gambaran besarnya adalah Mengimprove Meningkatkan Interoperability Of the web Apa itu interoperability Yaitu Di setiap browser sama Karena selama ini kan Stigmanya Kalau Webdev Itu Beda-beda Ui Males Kalau misalnya CSS-nya begini Itu sering ada Apa sih Hack-nya yang Depannya ada prefix Harus di dash Web Oh iya Mungkin temen-temen yang sekarang Udah gak ngejamanin ya Tapi dulu banyak banget Workaround yang Kayak gitu Kalau sekarang Sudah pakai Post CSS Jadi sudah Otomatis Biasanya Apalagi pakai Halloween gak berasa ya Iya ya Ya pokoknya dulu Orang jaman dulu Itu Apa Banyak masalah Orang jaman dulu Orang jaman dulu Gak dulu-dulu banget Antar browser itu Bukan cuma sih CSS Tapi misalnya Web API Yang javascript Juga kadang ada Beda-beda tipis lah Behaviornya Atau misalnya Kalau CSS Paling banyak Behavior Collapsing-nya Atau apa Dan kadang itu Hal-hal yang kecil Jadi kita gak langsung tahu Waktu dites gak muncul Nanti tiba-tiba Di production Ya ada yang komplain Di Firefox Atau di iPhone Tiba-tiba Beda Jadi itu Stigmanya Sekarang Terus kan Orang Itu kan kurang bagus Buat perkembangan web Secara umum Jadi gak bagus buat Mereka sih Semua stakeholder itu juga Makanya dia bikin Kayak Sepakatan Yaudah Kita bikin proyek bersama Yang tujuannya Membuat Yang ngompakin Ngompakin Cara kerja Fitur-fitur Web platform Di masing-masing browser Nah terakhir Yang di kanan Itu how bagaimana Nah jadi Di awal Jadi sebenarnya Bukan bagian langsung Dari proyek ini Ada yang namanya Research Research dari Community group Yang namanya WebDX Community group Jadi kayak Bentuknya macam-macam Jadi kayak ada Yang paling Yang paling publik Itu ada GitHub-nya Kayak bikin Apa ya Bikin issue Buat developer Pada voting Fitur apa Yang Buat mereka Paling penting Dan Keliatannya Behaviornya Di antar browser Itu kayak masih Kurang Terus ada Reset Mungkin teman-teman Juga sering Denger Atau sering Lihat kan Kita developer Suruh Misi-misi Survei-survei Begituan lah Survei developer Terus secara publik Ada githubnya Ada diskusi-diskusinya Juga ya gitu Nah terus Itu kan sebelum Selama proyek berlangsung Itu dijalaninya Di yang namanya Project lain Yang namanya Web Platform Test Oke WTT Tampilannya kayak gini nih Sekilas Ini dashboardnya Nah fokus area Itu yang di kanan Ya bisa dilihat tuh Ada item-item Jadi berdasarkan Hasil survei Di awal tadi Seluruh browser ini Sepakat Kita ngerjain Ini-ini-ini Border image Color space function Blah-blah-blah Terus Angka-angka itu Dari mana tuh Nah itu Dari tes yang Jadi ini Bisa dibilang kayak Tes case scenario Test driven development lah Jadi Apa Unit test Ya Mereka semua Sepakat Bikin tesnya Menjalankan tes yang sama Tesnya sama Jadi kan Sebenarnya browsernya beda Ya programnya juga Apa Codingannya juga beda kan Masing-masing browser Itu gak masalah Yang penting Tesnya passing Bagi teman-teman yang Bagi teman-teman yang Ingin mengerti lebih dalam Jadi sebenarnya Dari sisi Web consortium itu Web specification Namanya Web specification Web API specification Itu hanya Dokumentasinya tuh Hanya menyatakan Sebuah feature Behaviornya Seperti ini Expectednya Bagaimana Terus kemudian Fitur itu Untuk apa Itu Hanya dokumentasi Itu yang ada Di API Documentation Sedangkan Bagaimana Implementasinya Di browser Implementasi Secara coding Ya Secara Codenya Itu tiap browser Beda-beda Beda-beda Karena Engine-nya berbeda Contohnya Kalau di Chromium Base Itu kan Engine-nya Blink Kalau di Firefox Pakai Gecko Engine-nya Rendering Engine Ya Sini maksudnya Rendering Engine-nya Safari pakai WebKit Dan itu Benar-benar Beda Arsitektur Beda Beda Codebase Jadi Supaya Kita Sebagai Web Developer Itu punya Kesamaan Contohnya Mau pakai Border Image Saat Dirender Di Safari Ataupun Saat Di Ender Firefox Harusnya Sama Kodenya Sama Harusnya Hasilnya Sama Nah Itu Maksudnya Project Interop Ini Jadi Dari Sisi Developer Gak usah Mikir lagi Border Image Safari Harus Digini Di Chrome Harus Digimanain Ya Udah Bih Akal-akalan Montir Nah Ini Di Kiri Percentage Passing Test Tadi Udah Dibahas Nah Terus Kenapa Kemarin Oh Kita Bisa Lihat Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Wpt.fyi Web Platform Test Kita Bisa Lihat Test Case Dan Ini Tidak Pake Framework Apri Atau Apapun Ini Test Case Ini Hal Yang Paling Menarik Buat Gue Bahwa Test Case Html CSS Javascript Biasa Beneran Itu Bisa Dibuka Filenya Langsung Jadi Ini Contohnya Kita Klik Container Queries Terus Muncul Semua Test Case Semacam Test Dan Itu Banyak Hal-hal Yang Kita Kayaknya Nggak Mikirin Misalnya Container Queries Kalau Dianimate Kan Parent Bisa Berubah Terus Gimana Itu Para Pembuat Browser Itu Mengantisipasi Berbagai Skenario Dan Mereka Mensepakati Expectednya Harusnya Kayak Gimana Ya Kalau Tertarik Bisa Dilihat Sendiri Ini Kan 2023 Contohnya Karena Ini Slide Dari Tahun Lalu Nanti Kita Bakal Lihat Yang 2024 Nah Terus Apa Gunanya Buat Kita Developer Ya Itu Tadi Udah Dibahas Sama Ivan Juga Yang Pertama Ngurangin Akal-akalan Montir Jadi Kodingannya Sekali Konsisten Di Semua Browser Yang Kedua Dari Sisi User Mengurangi Bug Performanya Lebih Bagus Karena Tidak ada Akal-akalan Montir Seperti Tadi Yang Ketiga Yang Agak Abstrak Yang Kita Tidak Terlalu Notice Jadi Biasanya Kalau Ada Fitur-fitur Baru Walaupun Kita Ada Fitur Baru Kan Kita Males Kan Kita Ragu-ragu Karena Kita Mikir Jangan-jangan Belum Disupport Atau Belum Disupport Dengan Baik Konsisten Di Semua Browser Kita Males Developer Males Mengadopsi Fitur Baru Nah Mau Mengurangi Mengurangi Cenderungan Seperti itu Juga Dan Yang Keempat Ekosistem Library Framework Seperti Tailwind Atau Apa Juga Majunya Lebih Cepat Karena Kita Bahas Kita Bahas Kemarin Minggu Lalu Atau Minggu Lalunya Lagi Apanya Kalau Misalnya Udah Stabil Di Semua Browser Library Seperti Tailwind Juga Akan Mengintegrasikan Fitur-fitur Mereka Jadi Semua Terbantu Dan Planning Nya Juga Lebih Jelas Kan Jadi Misalkan Kita Bikin Library Seperti Tailwind Oh Ini View Transition Bentar Lagi Kita Siap Siap Atau Gimana Jadi Bisa Diantisipasi Dengan Lebih Oke Nah Terus Juga Ini Apa Ada Prosesnya Tuh Gimana Katanya Ada Vote Vogue Gitu Ada Macem Macem Ada Yang Dari Developer Survey Jadi Ngisi Survey Ada Yang Dari GitHub Repo Coba Ada Gak Reponya Kalau Ini Kalau Gak Salah Dari GitHub Repo Ada Kalau Diklik Dia Akan Menuju Ke GitHub Hub.com Web Platform Test Interop JPEG XL Apa JPEG XL Tadi Kita Udah Sempat Kita Ngobrol Di Belakang Layar Jadi Dulu Kan Yang Disupport Sama Browser Hanya PNG JPEG SVG Sama BMP Mungkin GIF 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 Kemudian Muncul WP AFIF Terus Apalagi Macem-macem Yang baru-baru Nah Pada Saat Google Chrome Mengeluarkan AFIF AFIF Apa AFIF Ya Itulah Pokoknya AFIF AFIF Entah Alasan Apa Kita Nggak Tahu Ya Entah Alasan Apa Dia Ngedrop JPEG XL Jadi Nggak Bisa Di Chrome Padahal Menurut Pengakuan Beberapa Orang JPEG XL Katanya Lebih Optimize Lebih Kecil Dibandingkan AFIF Entah Kenapa Chrome Nggak Mau Kita Nggak Tahu Nah Uniknya Di Interop 2024 Ini Paling Tinggi Vot Jadi Ada Kemungkinan Chrome Akan Mengenai Ulang Lagi JPEG XL Ini Ya Kan Belum Tuh Tapi Betul Berharap Berharap Coba Lihat Reponya Lagi Itu Tadi Yang Ada Voting Nah Lihat Isus Ini Ini Isu Kegedean Iya Itu Berupa Isu Oke Ini Di bawah Ada Thumbs Up Thumbs Down Nah Itu Simpelnya 600 600 Ini berapa Di sini 400 Oh belum Di update Ini kan Blok Post Blok Post 400 400 Cuma Yang Yang Jelas Itu Populer Lihat Bawahnya Orang Ada Ngobrol Lapan Komentarnya Please Make The Case Here This Isu Is What Will Be Consider And Discuss Oh Jadi Disitu Bisa Bikin Isu Terus Bilang Kenapa Itu Penting Iya Ini Ini Disini Bisa Dihilat Salah Satu Yang Menurut Dia Bagus Ya Argumennya Kenapa Ini Perlu Ditambahkan Dimasukkan Ke Project Interop Karena Gak Mungkin Semua Fitur Baru Langsung Sekaligus Masukin Interop Kan Harus Ada Pilih Beberapa Untuk Prioritas Betul Makanya Ini Interop Salah Satu Cara Untuk Si Browser Developer Untuk Prioritas Menentukan Prioritaskan Apa yang banyak Dipakai Dan Penting Buat Developer Betul Itu Terus Yang lain Apa Isisnya Coba Lihat View Transition Kalau gak Salah Yang kedua View Transition Level Satu Ini Eka Bisa Jelasin Apa Maksudnya Level Satu Level Dua Karena Topiknya Eka Lagi Di Air Extended Udah Dibahas Ya Tapi Boleh Diulang Sedikit Vue Transition Itu Intinya Bikin Animasi Dari Satu UI State Ke UI State Lainnya Nah UI State Itu Kan Bisa Macem-macem Ya Kita Nge-klik Kembal Muncul Model Atau Muncul Apalah Buka Card Nah Itu Di Handle Di Level 1 Client Side Jadi Client Side Navigation Juga Misalnya Kita Punya SPA Single Page App Ya Atau Misalnya Kita Pake Framework Yang Punya Client Router Semacam Swell Kit Kalo Client Site Kalo Javascript Nya Aktif Dia Menghijack Kan Maksudnya Kalo Kita Nge-klik Suatu Link Yang Jalan Adalah Yang Mengintercept Client Event Nya Adalah Client Site Routernya Next.js Misalnya Nah Itu View Transition Yang Level 1 Meng-handle Yang Di Client Site Tapi Yang Level 2 Akan Meng-handle Yang Server Site Alias Link Hyperlink Biasa Blablabla Kalau Same Origin Itu Bisa Langsung Ada Animasinya Nah Yang Sekarang Cuma Yang Level 1 Yang Level 1 Udah Lumayan Mateng Di Chrome Udah Shipping Vendor Browser Lain Walaupun Belum Shipping Sudah Menyatakan Persetujuan Mereka Udah Bilang Oh Ya Boleh Kapan Kapan Kita Adopsi Walaupun Belum Nah Cuma Kalau Yang Level 2 Masih Belum Ada Kesepakatan Seperti Itu Masih Propos Untuk Interop 2024 Ini Adalah Yang Level 1 Yang Udah Shipping Dan Semua Browser Lain Juga Udah Bilang Oke Tapi Tidak Terpilih Ini Tulisannya Ya Developer Berusaha Para Browser Vendor Menentukan Kalau Yang Tadi Diterima Nggak Ya JPEXL Ini JPEXL Terima Ya Ada Nggak Jawabannya Paling Bawah Cus Paling Bawah Coba Puli Chrome Reconsider Ininya Coba Wpt 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 Wp Wpt Wpt tahu prosesnya seperti apa terus tadi kan kita sempat nanya juga tuh gimana cara memilih-milih fitur focus areasnya nah jawabannya ada di situ iya, jadi udah decide ya Desember 1-14 ya udah selesai ya di announce-nya di Januari nah tapi sebelum kita lanjut lagi yang menarik-menarik menurut kita, ini ada yang baru nih dari si Interop 2024 walaupun tadi udah sempat dibahas sedikit, 2023 kan si Chrome sama Edge itu jadi satu ya deketan gitu ya, karena dia chromium base kan jadi kolomnya cuma satu karena chromium kan kolomnya satu kolomnya satu jadi sekarang Edge punya kolom sendiri ya berarti artinya ya kita gak tahu ya layout engine yang dipakai Edge sudah berbeda, lihat aja contohnya di di section layout ya, lihat di section layout si Chrome beda beda, beda ini beda oh, itu beda beda, beda beda-beda saat ini si Edge itu udah nge-forcing dari blink mulai-forcing ya sudah forcing sudah beda ya betul apa yang terjadi di sini wah, seru seru Edge is a new Chrome enggak buat informasi juga kan kayaknya minggu lalu ya sempat kita bahas walau mungkin gak gak dibahas di waktu rekamannya waktu di belakang layar mungkin ya kalau gak salah jadi si WebKit itu kan dari KDE kan dari Linux kan K Browser namanya kan habis itu engine-nya namanya WebKit habis itu WebKit ini dipakai sama Safari jadi blink iya dan kemudian setelah dipakai sama Safari di fork jadi blink akhirnya jadilah Chrome iya kan iya jadi ini juga ada kemungkinan kenapa ini dipisah ada kemungkinan si Edge ini bisa memodifikasi mungkin base-nya sama basis-nya sama sama-sama Chromium tapi dia memodifikasi mungkin ada beberapa hal yang dioptimize atau ada yang dikurangin ada yang ditambahin untuk optimasi disesuaikan dengan mungkin OS-nya ya Windows gitu ya jadi lebih optimal akhirnya menjadi engine tersendiri yang sedikit berbeda dengan Chrome mungkin karena kita tahu juga udah pasti ya kalau sudah beda hasilnya coba aja eksperimentalnya iya sih pencet teat eksperimental iya sih hasilnya beda berarti ada yang beda tuh Chrome Canary sama Edge Dev itu beda berarti ada minimal berarti mereka kan sudah nge-forking sudah punya repo sendiri mereka nge-develop something dan mereka belum belum ngambil lagi mereka gak nge-sync ke Chromium lagi gak nge-backport lagi berarti mereka sudah jalan sendiri oh mereka gak gak fetch lagi ya gak pull ya gak pull dari Chromium ya bisa aja mereka nge-pull lagi cuma mereka jadi mereka ngambil update-an Chromium kan bisa aja dan sah-sah aja tapi yang mereka develop tambahan bumbunya mereka sendiri itu gak di-sync gak di-push ke Chromium ya bumbu mereka ya buat mereka sendiri aja jadi bisa-bumbu tapi misalnya Chromium ada development baru nih ya mereka ngambil lagi bisa jadi bisa jadi tapi bisa jadi kan sama-sama opens baik sebelum saya selalu ngomong saya gak tau browser Edge itu opensource apa gak gak tau juga sama gak tau harus ya sih kayaknya gak deh Chromiumnya yang opensource mungkin engine-nya iya tapi Edge-nya enggak saya coba googling secepatnya dulu iya jangan googling lah Bing 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 oh microsoft edge seems like opensource seems like why? kenapa? 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 kenapa seperti opensource? karena belum tau bener gak itu ada ininya itu ada pin paling atas Microsoft Edge ya MSH oh ada GitHub tapi itu cuma license doang bukan iya ya gap date-nya 4 tahun lalu gak ada search code-nya ini apa MSH? cuma kayak oh license gap date-nya 4 tahun lalu webview-nya gak ada gak tau yang mana gak ada tuh makanya saya bilang saya gak yakin ini kan Microsoft juga gak tau ya apakah melakukan hal yang sama dengan VS Code VS Code kan sebenarnya open source source-nya bisa dilihat tapi yang kita pakai yang sudah dikompilasi itu beda beda ya sama dengan Chrome yang aslinya Chromium betul 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 ya aslinya Chromium yang open source itu Chromium bukan Google Chrome ya jadi kalau kita mau pakai mau pakai VS Code yang versi open source-nya kita harus compile sendiri gak disediain tuh gitu mesinnya kita compile di mesin kita sendiri kalau yang sudah dijadikan executable baik itu apa namanya XC atau kalau di Mac itu mungkin .app atau di Linux apa gitu ya 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 dep dan lain-lain itu udah racikan Microsoft ya gitu mungkin hal yang sama bakal terjadi juga di Microsoft Edge kita gak tau ya ditambah lagi kemarin ada itu kan ada info dari orang dalam kan katanya apa tim Google Chrome berdol desa ke Microsoft Edge nah ini tanda-tandanya juga sudah sangat jelas gitu ya seru ini seru biar makin banyak ya biar makin banyak browser kalau dulu mungkin hanya apa didominasi oleh Chromium Base termasuk juga Opera ya terus sekarang sudah ada empat lagi kalau kemarin tiga makin banyak kerjaan gak ya mungkin mudah-mudahan sih dengan adanya interop jadi semakin berkurang ya kita cukup tes mungkin di salah satu atau salah dua browser udah cukup mewakili gitu ya tes di semua tapi kan gak banyak yang harus di fix ya karena udah seragam gitu ya kira-kira gitu ya mudah-mudahan ini niatnya begitu niatnya begitu oke niatnya begitu nah yang menarik apalagi nih tadi jpeg excel udah view transition udah navigation API gak masuk ya coba-coba lihat balik ke navigation API ini yang kita bahas dua minggu yang lalu kalau gak salah ya tapi gak masuk gak masuk sepertinya apa tadi ini nya WPT Interop nih ini kopasan kopasan anda tidak beruntung apa lagi apa lagi CSS Nesting CSS Nesting masuk masuk ya oh kita kita mau lihat nih kata-katanya apa nih oh ini oh ini ini proposal has been accepted yeah on behalf of the entire Interop theme thank you for proposing lihat itunya dong list issuesnya list issues semuanya oh 27 gak banyak ya kira sampai ratusan itu kan yang masih open enggak itu itu beda deh kalau yang oh iya yang udah di-close ya begitu di-response selamat terpilih atau maaf tidak terpilih yang tidak terpilih di-close oh iya benar-benar semua di-close ini nya apa mungkin ada tag tertentu focus area proposal ya oh iya focus area proposal kita klik aja nah gak ada udah selesai kan enggak is open nya ilangin research nya nah 214 berarti ada 214 issue oke CSS module script JSON module script starting style apa itu asli belum pernah lihat starting style following SR insert select udah bisa ya sekarang ya ini masuk kemarin ya belum belum itu kan itu kan proposal coba aja lihat ini ya keterima gak oh iya kita ngeliat terima atau enggak ya semua di-close aja gitu ya coba tadi lihat yang CSS nesting diterima ataupun enggak di-close oh iya oh iya ini ada ini apa ini kayaknya belum ya coba cari WPT-intro enggak ada enggak ada enggak ada tuh habis tuh tuh wait oh ini si yang balas yang balas itu tuh si GS Snyder oh ini masih belum itu masih belum bot ini masih orang nih lama-lama capek dia harus di-ping terus buat ngejawab lama-lama di otom lucu juga ya search ini menarik scroll bar with search apa coba itu scroll bar nya bisa di di styling tapi bagus juga sih kalau bisa ada ya iya ini baru bisa di gecko baru bisa di firefox ya current implementation ini coba tebak ini diterima atau tidak udah tahu sih iya kayaknya enggak kan nanti kita udah lihat juga sih dashboard nya iya tapi itu udah bisa ketebak juga ini masih orang ini diterima oh diterima loh diterima salah mana lagi oh bukan coba lihat dashboard nya ada gak sih ada ini yang diterima kan kita aja gak diantar oh itu scroll bar styling scroll bar styling oh ini 73% tadi di gecko yang banyak ya 85% iya karena dia dibuat safari belum ketinggalan zaman dia itu apa sih yang safari ini banget berantakan banget 18% 18% starting style transition behavior beneran itu apa sih beneran punyanya si chrome itu browser lain belum start sama sekali iya tapi browser lain maksudnya vendor browser lain udah pada mau menarik ya kalau sudah masuk disini kalau sudah masuk disini berarti sudah setuju inilah yang parah yang lain udah mau 100% dia masih 7% custom property belum ya makanya iya betul jadi yang di interrupt ini bukan selalu belum diadopsi tapi maksudnya udah diadopsi tapi bisa aja speknya tuh kurang jelas speknya rancu jadi chrome edge dan safari menginterpretasi spesifikasi yang di W apa K3C ya itu menafsirkannya A terus Firefox menafsirkannya B karena mungkin speknya belum jelas bisa aja ada kasus kayak gitu jadi mereka akan kerjasama buat memperjelas spesifikasinya juga biar expectednya gak rancu bisa kayak gitu atau bisa maksudnya udah disupport tapi kayak behaviornya lain sendiri agak lain coba coba klik dong custom property seriusan coba klik custom propertynya mas Risa ada Firefox gak disini gak ada download dulu saya coba saya coba tempat saya jadi mas Risa buka di mas Risa pake apa ini sekarang Chrome Edge 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 ya kalau saya coba apa yang testnya banyak itu 7 of 39 property CSS OM oke CSS objek model objek model coba saya buka pake Chrome eh pake Firefox mas Risa buka pake itu tuh linknya oke oke iya terus nanti kita bandingkan ini oh wait 7 run in your browser on wpt.live paling atas mana paling atas masuk dulu add property CSOM ini di atas itu run in your browser atas 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 yang ada bullet point bawah bawah oh ini ini nah kita bisa lihat tuh pas 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 kan kan iya kalau di Firefox saya coba saya coba pake Firefox ini tuh pas 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 terus fail 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 apa yang dijalankan juga bisa kelihatan nah ini kalau teman-teman pengen lihat hasilnya itu bisa lihat langsung view page source bagaimana cara ngetesnya kelihatan itu ada ada assertion ada assertionnya juga jadi ada CSS property valid CSS property valid reverse valid ini ini ibaratnya styling CSS ini ini objek model kan ini custom propertinya intinya ya kan gedein gedein zoom 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 oh iya maaf maaf nah nice ini custom property nya terus di di test test invalid test CSS text asset rule nya jadi di test satu-satu ini cara ngetes ada ya node descriptor ada gak sih node descriptor ada nih kalau masalah kosongin loh ngetes property node descriptor itunya rule setnya kosong jadi kalau node descriptor node descriptor dia is invalid pass ya kan asset true asset true kelihatan jadi kalau teman-teman pengen belajar tuh bagaimana cara ngetes tanpa perlu ada mocha bisa karena cuma asset kalau asset doang kan ada sebenarnya dari javascript yes 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 sudah ada jadi gak perlu mocha dan ini ngetesnya ya di browser yaitu beneran cuma html css javascript liran kelihatan oke oke benar dan bisa berribu-ribu berribu-ribu tes kesenario yang lainnya jadi pelajar tiap hari kan mereka ngejalanin gitu mereka punya kayak tes automation lah semacam seperti itu di ada kayaknya om source juga tuh di githubnya web platform tes ya tiap hari kerjanya cuma kayak gitu ngebooting ngebuka versi terbaru masing-masing browser ya jalanin itu semua terus ngeupdate angkanya dengan kata lain dengan kata lain kalau jadi browser tester developer tinggal nulis kodenya aja sudah udah ada orang lain yang nulisin tes kesenarionya tinggal tinggal kodenya aja tinggal kodenya aja gitu itu yang susah itu yang banyak gampangkan sih kita sudah susah jangan dibikin susah lagi lah dibantu mereka gitu loh si web platform tes ini WPT ini juga kolaborasi sebenarnya proyek kolaborasi ya orang-orangnya sebenarnya ya orang yang kerja di Chrome orang yang kerja di Firefox Safari juga ini kan Mozilla itu Microsoft itu interopnya tapi beda belum tentu sama loh Eka karena si developer untuk nulis implementasi itu DC sedangkan yang nulis ini di JavaScript beda orang sekantor beda orang tapi sekantor nah apa lagi yang menarik ya kalau buat saya ini salah satu yang menarik itu ada ini HTTPS URL for WebSocket karena kan selama ini selama ini kan WS.2 seles-seles kan jadi sekarang WSS WSS udah ada kan lah ya belum konsisten Safari udah 100% Safari udah 100% loh yang lain ketinggalan jauh tuh jauh-jauh 20% masih merah-merah ini gimana kodenya kita lihat aja ya yang mana nih boleh yang gagal ini gimana ada kodenya gak kelihatan gak itu run in your browser on web pasti ada karena semuanya kayaknya semuanya kodenya ada di ini kok ada kodenya ada di GitHub ini ya ini cara ngetesnya kita bisa tahu dia pakai WS atau WSS oh ini dia URL protokol ya kan terus itu asetnya apa tuh WS aset equal kalau WS URL WS.URL yang dari websocket ini URL kalau HTTPS dia otomatis WSS kan dia tesnya gitu kan ya WSURL ini apa URL.ref kalau ini WSS jadi yang dites adalah apakah URL-nya WS kalau HTTP kalau HTTPS URL-nya HTTPS maka yang dites apakah sama WSS ya gitu oh berarti otomatis dikompet ya iya tergantung sama pas kita buka webnya pertama kali dan si Safari Safari sudah support 100% sudah selesai sudah selesai kerjaannya tapi menarik ya ada yang Chrome dan Edge yang udah udah kelar 100% atau 90% yang lain ketinggalan ada yang Safari yang udah selesai yang lain harus yusul iya kan masing-masing punya kepentingan yang mana prioritasnya jadi kelihatan kan project ini bukan dominasi dominasi project bukan dominasi provider tertentu iya betul dan kayaknya yang mereka gak bisa menerima semua proposal karena bisa jadi kayak tadi JPEG JPEG Excel mungkin si Chrome-nya merasa enggak 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 fokus karena masih supportin Afih mungkin iya iya tapi kalau dan ini adalah kumpulan proposal yang secara serentak berempat mengatakan yes gitu dan apa istilahnya kayak commit gitu ya commit untuk menyelesaikan ini tahun tahun ini gitu karena di tahun 2003 kayaknya lolos semua deh coba eh ada gak sih yang cross yang failover ada ada yang di cross ya kayaknya ada yang selesai semua sih pasti banyak yang carryover itu kan masih banyak yang belum 100 tapi bagus banget lihat dong all focus area dari graph graphnya itu kan bagus banget oh ini iya iya ada perkembangan pasti tapi enggak 100 belum 100% ini 82 tapi kalau experimentalnya udah rata-rata di atas 60 kan ini carryover nih custom forward carryover nih iya berarti si si Firefox kalau experimentalnya ya ada at least ada efeksi udah berarti ibaratnya bakal release yang 2024 kenapa masih ini mungkin belum kelar harusnya kan 100% semua oh iya bener coba kita lihat customnya tujuannya 100% custom property 90% oh iya sedikit lagi nih sekarang udah 9% berapa oh experimentalnya udah tapi yang disininya belum oh tinggal release ya sabar ini melatih melatih kesabaran juga ya melihat ini ini kan udah hampir banget ini kan udah dibikin ya cuman kapan sih release-nya itu loh kelihatan tuh jadi gak perlu di itu kan kelihatan tuh previous focus area tuh berarti tahun 2023 yang yang sorry 2000 di scroll bawah previous focus area tuh ada tuh kanan bawah berarti yang 2022 sama 2021 kumpulannya ini ya semua tuh berarti makin lama bakal makin panjang ya yang bagian itu ya karena butuh tetap di tes juga bisa jadi ada regression kan tapi udah bagus-bagus kok rata-rata 90-an kata semua itu tapi ini ada yang menarik nih si Firefox nih ini posisinya di bawah di bawah di bawah tiba-tiba naik nih tuing menyemai sama yang lain release oh release ya oh iya itu siapa sih yang paling bawah apa sih intro oh intro total rata-rata total ya gak bisa di zoom ya gak bisa di zoom ya buka PR biar bikin graph yang lebih bagus oke apa lagi yang menarik yang menarik itu dong indeks db kok bisa bukan itu sudah stabil gitu kenapa masuk lagi apa yang apa yang belum apa yang masih fail kita lihat ya oh ini def yang interop stable udah belum hampir ya ya itu ada edge case tertentu kali tuh back forward case back forward case jadi berhubungan sama fitur yang lain ternyata indeks db-nya mungkin belum support kita lihat disini tesnya mana ini ya apa yang dites sama dia kok ada pop up berarti ada ada ini ya coba klik pop up mungkin ada back forward case untuk ngetes back forward case berarti itu mana iya ini itu ada ada tanda tanda merah tuh kanan kanan atas url oh ini iya kanan block udah refresh ya refresh ya oh iya bener ada buka loh gak ada apa-apa tutup tutup mana ini kosong 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 oh ini oh passing ya kalau lihat kodenya yang tadi ya yang mana dia test harness test harness apa yang dites ya itulah ya kira-kira ya back forward case itu kan kalau kita forward misalkan kita ada disini terus kita ke halaman ini nih nah kalau kita balik lagi dia sudah di cage nah sepertinya si index db ini belum support sepertinya ya belum support untuk semua case case kasus-kasus tentu mungkin ada yang belum mungkin support tapi ada skenario tertentu yang menyebabkan dia tidak bekerja waktu ya waktu bikin slide yang tahun lalu itu kan ngeliat ngeliat contoh-contoh test case-nya detail banget semua skenario hal yang kita gak pernah ngebayangin itu dibuat semua jadi emang menyeluruh menyeluruh banget testnya coba liat text direksionality apa sih emang bisa kayak atas bawah gitu dari kanan diagonal lihat aja yang cari yang belum support dari kanan ke kiri kali atas ke bawah kan bisa bahasa bahasa kayak Arab itu kan kanan kiri Arab Hebrew kanan ke kiri nah bahasa Asia Timur itu kayak ada yang dari atas ke bawah oh iya apa yang atas bawah atas bawah atas ke bawah maksudnya emang ada ya baru tau kayaknya ada deh ini apanya test cases if the two boxes below look exactly the same yaudah berarti pas itu kan Hebrew tadi gak pas itu pas oh iya pas yang gak pas yang gak pas itu pas semua pas semua itu yang ada kuning yang ada kuning yang merah merah kuning ini apa yang cari ini pas semua belum ini pas semua itu 22 pas riran pas semua berarti udah ini yang mana yang ini yang kuning oh nih dear auto form associated window apa itu kalau melihat beginian tuh saya merasa pengetahuan web dev saya cetek amat ya ini apa terus pas dibaca sebenarnya kalau udah dibaca dimiatin tuh ngerti ini cuma kayak selama ini kita gak mikir nyampe seitu deh karena kita gak pernah mengalami belum pernah mengalami atau kita mungkin mengalami tapi kita gak bisa gak tahu keyword untuk nyari ini itu apa gitu ini kan apes-apesan mungkin ada satu orang yang dapat bug ini nah bagusnya sih buat platform test ini kan menyembatani dari sudut pandang si developer browser orang yang ngoding browser tadi yang pakai si plus plus atau apalah bahasa-bahasa low level sama dari si developer web kode yang ditulis yang apa men-trigger masing-masing skenario itu nah kan sebenarnya menghubungkannya maksudnya biar kayak speaking English same language itu ya pakai test test itu tadi kalau kita mau tahu ini apa itu ada informasinya dimana ya itu makanya buka itu dong yang webkit blog yang di blog nah iya itu ada ada ringkasannya kan ada penjelasannya ada disini text directionality in which text flow is a vital aspek of type setting in web some language flow from left to right while other right to left bener kan berarti kan one of many bits of technology supporting text directional is the dear attribute left left right atau auto nah ini mungkin udah ribet pas shadow tree interaction of directionality and shadow tree oh buat ngerender shadow nya kali ya kalau ada text nya yang pakai shadow gitu bukan bukan tree nya yang dokumen objek model itu ya 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 shadow dome shadow dome nah mungkin itu kayak gak gak ngebaca selama ini mungkin gak ngeinherit itu kan jadi semua di asumsikan ditebak left to right jadi mungkin proses rendering nya jadi ngaco ya jadi kurang optimal ya karena semua dianggap dari kiri ke kanan gitu ya ini bagian-bagian jarang buat jarang buat situs bahasa Arab atau bahasa Hebrew sih iya klien nya belum ada dari sana request video frame callback nah ini apa ini cari lagi dibuka aja itu lihat apa asumsinya kalau interrupt nya itu adalah minimum value ya bukan rata-rata ya iya ya makanya tadi paling bawah kan di grafik padahal logikanya kalau semua yang lain di atas kan harusnya interrupt nya di tengah-tengah kalau interrupt probability kalau value interrupt probability adalah the lowest value kalau bukan bukan average berarti benar berarti ada lagi ada lagi nah untuk overall berarti sekarang sebagian besar sudah 70 url itu apa lagi sih masalahnya url ya kan ada detail nya coba di scroll ke bawah ini url bla 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 without them the web will not exist url living standard packed with details on exactly how url should work oh jadi ini kurangnya di standarisasi dokumen standarisasi url living standar itu apa spek spek spesifikasi jadi selama ini belum ada speknya apa belum terstandarisasi kali belum ada dokumentasinya atau atau berkembang terus oh mungkin ada iya atau ada fitur-fitur baru dari url yang belum didukung tuh passwordnya 77 sampai 85 iya coba aja lihat url baru safari doang yang pas oh gak ada yang merah tapi ya banyak banget iya udah hampir semua exclude file javascript mail 2 apa ini ya kan protokol-protokol banyak tuh ada mail 2 titik 2 coba yang fail mana yang fail apa langsung ke paling atas mas Riza janteng iya nah uncheck oh gak bisa gak bisa bukan gak bisa lama rerun nah lama oh iya mana yaudahlah ini gak tahu coba lihat ke bawah ini gak ada error error buat ini yang ditesnya apa tesnya error ini ya ini varian exclude itu paling bawah paling bawah a elemen bukan ini ya iya resources dash resources slash a elemen nah url run skip comment ini kan bikin bikin elemen link ini nih itunya test case nya pakai json paling atas coba paling atas diambil dari url test data iya dari dari resources dari resources resources ada oh iya dah ini oh bisa ini juga ada username password http ada username password nah ini mungkin hal-hal kayak gini belum didokumentasiin kan selama ini mungkin atau belum disupport udah kayaknya deh udah ya udah deh support harusnya sih udah ya kalau ada episode url kan dulu itu apa lagi input http test titik 2 oh itu passwordnya kosong passwordnya kosong apakah dia dukung atau enggak banyak sekali url doang padahal ini user passwordnya kosong oke oke pas dilihat kita kan paham nih ngerti oh iya maksudnya tadi tadi kode testnya kayak gimana terus ini fix apa fixture nya apa pokok datanya kayak gimana kita ngerti cuma selama ini ya gak pernah mikir sejauh ini itu paling benar non-special apa coba apa non-special nah ini kan jadi ngompakin karena maksudnya dengan ngetes segala macem kayaknya sambil mereka nulis spesifikasinya technical apa technical specification nya untuk si url itu kalau kejadiannya begini gimana suatu browser harus apa merender memparsing nya jkp nya kalau ke depannya besok ada yang bikin browser layout engine baru ya harus ada ada patokan yang mudah untuk diikuti nah disini ada gak disini dijelasin gak work cover all engine good support di project ini mereka ngebangun banyak juga test case setiap harinya ya oh iya ada yang kerjaannya nulisin test case ya capek gak sih harus kayak gitu ya harus dibayar kan kerjaannya ya kan kerjaannya itu emang kerjaannya begitu sama aja kayak mungkin mereka juga mikir capek gak sih bikin kurut-kurut aja kerjaannya bikin kurut-kurut doang yang hari ngoding atau ngoding component mikirnya capek ini nih ada berarti ada problem di url parsing kayak tadi ada yang pake username ada yang username kosong ada beberapa use case yang belum tercover buka github wpt buka githubnya wpt untuk semua codebase di chat private oh itu tuh langsung wpt itu kan semua codebase nya ada disitu nah ini isi test suite nya ya test suite nya semua ada disini banyak banget isunya aja ada 1300 puluh request nya 1200 dong nah itu yang kerjanya sehari-hari buat ngurus itu lumayan pusing juga ya kita lihat ya orangnya siapa ya ada yang dikenal gak ya banyak 1600 juga kontribusor tertinggi adalah ms2gr WPT PR bot WPT PR bot yang paling sibuk PR sulit ini tadi yang jawabin nih oh Mozilla yang kiri itu kan kulit ini dari Google Chrome X Opera ini gak tau siapa ada mas Rizal fahmi gak enggak nah ini juga tadi yang jawabin nih dari mana dia oh gak dikasih tau dia ini imigran oh imigran gecko hacker gecko hacker jadi masing-masing ada spesialisasinya juga ya maksudnya yang yang orang Chrome ya apa ngerjain buat bagian-bagian Chrome yang itu yang gecko ya yang buat Firefox browser layout engine developer spesifik sekali ya berarti yang dia yang ngurusin flexbox gitu ya green dia yang bikin ada rakina gak rakina rakina kita gak tau ininya apa gak ada itu itu yang François yang sampingnya yang kanannya oh iya yang yang internet jadi ini ya oh oh wow mantep lah mantep ini webkit oke overall sudah 75% ya walaupun masih bulan Februari ya tapi kita kan gak tau ya progresnya ya overall 75% 73% 58% 75% jadi yang masih tertinggal itu Firefox tapi karena Firefox belum rilis ya kalau kita lihat eksperimentalnya dia lumayan tinggi juga lumayan tinggi juga walaupun masih setara sama setara setara sama Sama Edge dan Chrome juga gak terlalu jauh bedanya nah mungkin betwal rilis dari nightly ke stabilnya dia kayaknya lebih 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 jarang ya gak sesering apa Chrome sama Edge Safari dong yang lebih susah ngerilis tiap tahun dia rilisnya setahun sekali kalau gak kalau gak hotfix kalau gak hotfix dia gak rilis tuh gak kok minor bisa kok kalau update iya update kok suka sering update kok gak sering-sering banget tapi ada gitu gak tiap hari sih sebulan sekali itu sebulan dua bulan sekali iya ada 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 update tapi kalau yang kalau yang major ya emang storm sekali oke apa lagi yang mau kita bahas favorit favorit masing-masing kalau gue favorit masing-masing yang oke pop over nih akhirnya maksudnya gak nyangka secepat itu apa masuk di adaptasi semua browser nganggap oke dan masuk ke pop over itu ya itu apa shadow custom element tapi yang bawaan di browser yang buat tool tip dan model dan lain-lain ya kalau gak salah coba deh buka di blog web kit penjelasan pop over build into the browser way to have element pop onto the top layer of page jadi kayak ada dialog model dan temen-temennya ya kalau di hover terus tiba-tiba muncul dialog gitu ya ada tool tipnya atau semacamnya tool tip ya tool tip ya tool tip ya dan ini udah jadi itu ya shadow dong ya yes ini custom element ya ini kan kayak hampir gak ada website atau web app apapun yang gak pernah ada pop upnya sama sekali kan itu maksudnya itu use case yang hampir semua developer bakal benggu dan selama ini kan ya masih relatif banyak bergantung sama library kan nah ini nih kalau pop overnya udah interoperable itu ya bakal lebih gampang dibuat tanpa eksternal library oke kalau Ivan gak tau karena semuanya bingung tapi text wrap balance itu salah satu yang oh iya itu menarik saya looking looking forward karena saya orangnya developer yang lemah untuk bagaimana menyesuaikan layout supaya gitu ngabisin waktu dengan ada text wrap balance mungkin mempermudah hidup saya tahun ini ya kalau saya tadi ya apa web socket attp.s.url for all web socket itu sih ada pointer dan mouse event apaan sih sama CSS nesting juga menarik sih oh iya CSS nesting juga CSS nesting itu bahas juga ya saya kemarin kemarin diswrapped apa tadi Ivan pointer and mouse iya pointer and mouse Ivan bisa dibuat bisa bisa dibuat apa kayak behaviornya behavior waktu kita mouse over bisa di klik atau enggak mouse pen stylus or touch with one or fingers nah ini pasti banyak karena ada touchnya yang kita enggak enggak kepikiran bahwa sekarang kalau dulu kan mouse yaudah mouse gitu kan ya karena ada tablet enggak dapat kalau touch kan enggak bisa klik enggak bisa klik enggak bisa apa ya klik kanan itu susahnya enggak bisa klik kanan bisa dong sebelum dimana caranya bukan ada sepersekian detik pasti ada hitungannya lah kita enggak ngerti oh iya berapa jadi klik and hold klik and hold klik and tap itu kan kayak left click kalau kita tap and hold itu kayak right click ya itu berarti kan harus harus disesuaikan buat kasus-kasus seperti itu iya dan ternyata kalau ini nyambungnya ke accessibility nih kalau buat apa orang yang penglihatannya kurang terus pakai apa semacam voice over atau semacamnya kalau di HP kalau di laptop desktop kan tinggal nge-tap ya tap atau mouse over nah kalau di mobile itu emang caranya dengan cara nge-tap lama nge-tap lama dia becah itu apa jadi emang ya perlu penyesuaian lah nah mungkin ini juga mau di-streamline kan behaviornya iya inilah salah satu alasan kenapa platform web berasa update-nya agak lambat gitu karena dia ingin itu kan bisa dibuka di semua platform kan gitu gak cuman desktop doang kalau desktop doang dengan segala jenis manusia yang OS yang berbeda-beda OS-nya lain-lain terus OS-nya lain-lain browser-nya beda-beda orangnya juga lain-lain dari yang bahasanya kiri ke kanan kanan ke kiri dari yang dari yang fisiknya apa indranya lengkap semua sampai yang perlu bantuan assistive device nah gimana tuh keren semua harus diakomodasi harus bisa adaptasi untuk itu semua dan antar browser harus kompak ya se-kompak mungkin nah makanya tadi tesnya sampai ada ratusan ribuan buat mengakomodasi itu semua jadi keingat pesannya mas Arya kayak ngebangun apa aplik yang waktu dia buat sebuah Phantom JS itu test case itu banyak banget ya kan untuk stabilitas dan backward compatibility betul backward compatibility itu yang yang terus dijaga ya sama platform ya dan kalau dalam kasus ini ya cara apa cara komunikasi cara ngompakin keempat browser ya cuma ini kan satu-satunya tes iya iya kayak dari end user lah dari end user masing-masing browser kayak tadi dibuka dari firefox ternyata fail lah kan itu udah karena kalau kondol kan gak bisa di-streamline udah masing-masing punya sendiri yaudah ini hasil akhirnya yang dites hmm relatif kalau sintaks masuk interrope capek nih yang push relatif kalau sintaks itu apa ya itu yang itu hc apa ya kemarin ya kemarin ya kemarin ya hc lab lab lc hc itu kan relatif yang push pasti ada margal cuman masih rendah semua gini skornya rendah ya ini baru 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 kan kalau eksperimentalnya gimana eksperimental sudah sudah pada 10 jujuh baru gak ada gak ada pergerakan sedikit-sedikit cuman 0,3% ya berarti emang dibikinnya kenapa ini dia gak penting ya kenapa dimasukin gitu ya kenapa dia gak penting iya karena semua browser ngerasa itu penting nah iya kenapa penting kenapa kenapa penting nah itu coba deh cari di isunya isu interrope ada gak ada coba kenapa penting berarti banyak yang tuh tadi di atas ada argumennya oh argumen accessibility impact berarti allow color to be created from an origin color manipulate with matte function or replace with oh ini deskripsi doang nah kebawah alesannya accessibility terus pada bilang apa tuh itt it's my mistake gak ada gak ada ininya mispromposor has been accepted tau-tau diterima aja iya ya itu berarti mungkin penjelasan yang masuk yang apa kemungkinan besar semua browser penghasilan aja what is that coba turun dikit accessibility impactnya apa gampang buat bikin kontras mungkin tuh color color palette nah kan kontras kan jadi karena udah ada hitungannya yang maksudnya ada algoritma bikin warna yang streamline yang konsisten buat semua browser jadi lebih gampang bikinnya gak perlu bergantung ke tools eksternal buat ngitung ngitung proporsi proporsi yang kontras in this example a hover variant is created nah ensuring memastikan bahwa warna barunya warna hovernya 30% lebih terang ya ya mengerti tujuannya tapi masih belum mendapat mengapa mengapa pentingnya gitu belum bisa terima karena masih baru juga kan ya ya pentingnya itu jadi kita kan mikir kita pas bikin CSS ya udah mikir ada standarnya misalnya 0,3 atau 30% lebih terang bayangin deh kalau kita harus mikir misalnya abu-abu apa hash ddd itu abu-abu eee abu-abu aa abu-abu juga buat kita misalnya buat web developer itu semua abu-abu kan walaupun kalau mungkin UI designer kan lebih lebih paham kalau buat kita mau apa kalau pakai hex aa bbb ccc ddd itu semua abu-abu kita gak bisa bedain nah ini dikasih bahasa yang lebih lebih mudah dan lebih bisa lebih terstreamline buat kita bahwa kontrasnya tuh 0,3 30% lebih terang ya lebih bagus aja sih kayaknya buat aksesibilitas yes oke ada lagi yang mau kita bahas mungkin sebelum mungkin kita sudahi terakhir itu aja dulu itu dulu ya oke berarti untuk malam ini topiknya loh eventnya hilang eventnya hilang kita ngomongin samaan ya untuk malam ini mungkin udahan dulu topik tentang Interop 2024 mungkin nanti tahun depan kita lihat lagi review lagi mungkin sekalian kita masukin ke topik review kali ya eh review dan review kali ya kalau emang udah selesai gitu maksudnya kan Januari itu udah selesai ya mungkin agak diundur sedikit supaya kita bisa sekalian review juga nah buat teman-teman yang mau apa mau kasih-kasih ide caraan atau ada yang mau nanya tentang seputar dunia web bisa langsung ke kesana.in ngobrolin nanti langsung aja di discussion ditanyain apa pertanyaannya atau ada topik yang mau disarankan ke kita atau ada narasumber yang mau diundang silahkan narasumber kalau perlu di mention atau di text kalian oke Ivan ada apa ada masalah dengan teknis komputernya jadi Ivan udah cabut duluan dan sekarang kita tinggal berdua kalau begitu kita juga udahan kita ketemu lagi minggu depan mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa live lagi dengan topik yang berbeda selamat malam selamat istirahat sampai jumpa bye-bye selamat menikmati